Intro Hai everyone, welcome back to my channel Ketemu lagi bersama aku Fefe dan Fedrik Fanda Jadi ada mas Fedrik dan mbak Fanda Kita adalah 3 angel Jadi kalo 2 pake masker 1 gak usah gak apa-apa ya So di video hari ini Kalian pasti udah diliat di judulnya Kita bakal ngapain nih guys Bisa di cek di description below Kita bikin apa Jadi kita bakal bikin versus mie instan lagi Disini ada Samyang Versus Gekikara Gekikara ramen Yeayy Jadi disini kita ada 2 varian Kita udah pesen Mungkin bisa dijelasin dulu dari yang Samyang dulu ya Silahkan kalian menjelaskan yang Samyang Gak doi Gak doi Jadi disini kita udah beli 2 varian Ada yang original sama yang carbonara Di masing-masing brand Jadi pertama kita bakal Review yang original dulu Dari packagingnya ini mirip ya Ya sih Cuman kalo yang Samyang itu kan Dia kayak putih belus korea gitu ya Sedangkan Kalo yang Gekika ini Dia pengen Jepang-Jepang gitu Jadi Mungkin mereka ini keliatan Kayak kembar tapi gak identik gitu kan Iya seperti ini ya Terus kalo diliat kayaknya mie yang Samyang ini keriting gitu ya Yang Gekikara kayaknya agak-agak keriting lurus Gelombang gak jelas ya Oke di belakangnya ini Ada cara masaknya kalo yang Gekikara Samyang gak ada ya Oh ada Kalo ada ternyata Kalo yang Samyang ternyata ada Cuman gak ada gambarnya Gekikara lebih oke ya Terus ini kayak ada Ini loh Cabe-cabe gereget gitu Nih Nah ini Ada api-apinya gitu Ini juga ada mbak Api-apinya Oh iya Tapi Ini lebih Lebih membalah apinya Pokoknya packagingnya seperti ini Mereka mirip kalo Samyang itu Lebih landscape Kalo Gekikara potretnya Yang Carbonara Yang Carbonara kenapa mas? Ini mirip juga Warnanya sama-sama pink Bedanya yang ini Samyang Carbo Yang ini Hot Carbo Oke Oke Oh iya ya Disini ada cabenya Ini ada apinya Doa-doanya ada apinya Apinya pink Apinya warna pink Ini apinya merah Ya lebih Gitu ya Kalo diliat di bagian bawang Kayaknya mirip ya Sama yang original tadi ya Ada cara masaknya Terus ingredientsnya Si cabenya jadi lebih keliatan Nyebelin disini Ini emang beda? Engga Warnanya terang Karanya keliatan Kita buka dulu ya isinya Jadi kalo dari Gekikara yang Carbo Ada dua Bumbu Bumbu Mirip ya Jadi kalo aku liat ya guys Ini kayak ada bumbu-bubuknya Sama bumbu Ini ya Cair kental Ini ya Kayaknya yang samya lebih kental deh mas Kalo di pegelnya Teksurnya Iya betul Cair samya lebih kental Terus warnanya juga Lebih soft sih kalo yang Gekikara gini Kalo mie nya ini lebih gede Yang ini Kecil-kecil Kalo yang originalnya kayak gini Kalo yang samyang Kurang lebih sama ya Yang original juga ada saus pedesnya Yang samyang Terus disini kayak ada Bubuk-bubuk Apa yang ini ya? Flake Flake ya Seasoning Dan juga saus pedes juga Oke Jadi kita bakal masak dulu Dan nanti We will be right back Oke Ini ya guys Ada seksi dokumentasi Ada yang masak Ada yang mumpak Jadi nanti tunggu dia sampe Bebek-bebek kayak gini ya Oke guys Jadi ini kita udah kelar Masak mie nya Seperti yang kalian lihat tadi Jadi ini keliatan Ada yang Agak pucat Ada yang pucat banget Ada yang kuning banget Sekarang kita mau nambahin Masing-masing bumbunya Jadi ini aku pake Bumbu yang samyang carbonara ya Ada yang dicat nih Nih guys Kalian bisa liat Bubuknya Yang carbonara Yang GKR itu ya Gak terlalu banyak Buat Bumbu ini Bumbu yang telit ya Harganya berapa sih Untuk yang GKR 7.000-8.000an gitu Oh Very affordable ya Iya Kalau samyang kan Belasan sampe 20.000 Nggak salah ya Jadi buat Sobat-sobat mikir Ini cocok ya Jadi kalau yang ini tuh Bumbu Bubuknya tuh Kayak ada Hitam gitu Gelita-gelitanya gitu loh Coba deh Coba kasih liat ke kamera Itu micin Itu micin Itu Dia tuh agak Bekilau-bekilau gitu Cuman gitu Sclanded ya Sclanded Chinese Cuman Sclanded Terus Terus lu kenapa tadi Nggak jelasin Mendingin Iya lu jelasin Oh satu lagi Apa lagi Ini Wijennya tuh sedikit Nah kalau yang samyang Yang belimpa Biji-biji Wijennya Kalau yang ini tuh Kayak sedikit-sedikit aja Kayak gitu Masuk Masuk Untung pake masker Enggak Ini aku yang Gekikara ya guys Kalau dilihat Teksturnya nih Cair banget gitu kan Tadi kayak yang samyang tuh Bener-bener lumayan ketul Ini cair banget Dan bener kata Kayak Mbak Panda bilang tadi Ini lebih Dikit gitu Tadi bilang Mbak tadi bilang Oh iya 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 Oke guys Jadi ini adalah tampak akhir Dari Miminya Ini yang samyang Carbonara Ini Gekikara Hot Carbo Ini samyang yang original Sama yang ini Gekikara original So mari kita coba Yang mana dulu nih guys Original Original Oke guys Jadi ini yang original dari keduanya Udah kita taruh di piring masing-masing Biar gak jorok Yang samyang lebih gelap Iya Yang samyang lebih gelap Yang Gekikara Lebih Lebih telak Mie nya lebih tipis loh Coba lihat Tapi lebih flavor yang samyang ya Kayak lebih Koklat dan mengundang Pengen makan gitu Kita coba yang samyang dulu ya Sekali makan tuh kayak Langsung kerasa pedes gak sih Kayak Hmm Berasa pedes Oke Sekarang kita mau nyoba yang Gekikara ya Buat perbandingannya Buat perbandingannya Akhirnya mirip Ternyata beda jauh ya Dia kayak dominion rasa pencet gitu ya Dan gak pedes Gak sepedes samyang Bukan Apa karena kita makan sepedes Tapi lebih agak asin ya Gak pedes Gak pedes Gak pedes Gak pedes Gak pedes kalo dibandingin samyang Gak gak sih Iya lebih gini Oke guys Jadi ini bentukannya Yang carbonara Gak fahit kak Soalnya bubunya udah kecanda Bigo 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 buat kalian Gitu ya Jahat Denam Sudah lebih canda loh Oke jadi yang carbonara nya udah kayak gini Kita coba yang samyang carbonara dulu ya Bedanya samyang original sama samyang carbonara Teksturnya yang samyang carbonara agak lebar-lebar gitu sih Tapi pipih-pipih kayak Lame wet yow tapi dia keitin gitu ya Terus dia kayaknya gak sepedes yang original ya kalo yang carbonara Creamy banget pasalnya Rasanya creamy Kerasa carbonara Terus tadi keliatan juga Bubuknya tuh gak pelit gitu gak sih Kok minyanya doang Iya Gak pelit Hehehe Mahal Hehehe Sekarang coba yang Gak kikara hot carbon Hot carbon Ekspetasinya dia lebih pedes ya Se-hot apa kita coba Dibanding yang samyang carbonara kayaknya lebih pedes ini deh Gak kikara carbonara Lebih asin Lebih asin Lebih asin Lebih asin Kurang creamy Gak terlalu kayak Kalo yang samyang kan dia agak Gimana ya Rich Rich Kalo gak dibilang carbonara Aku bingung nih Saat-saat aku paling ngerasa pedes Aku pikirnya Hot aja ya Hot aja Jadi Hot aja tapi gak hot banget juga gitu Enakan indomnya pedes ya Hehehe Oke guys ini kita udah selesai buat nyobain semuanya ini Tapi memang gak kita habisin dulu Supaya dia masih estetik aja Dan kita bakal ngasih penilai masing-masing untuk tiap mie disini Yang pertama hot chickennya Gak kikara ramen dari aku Ngasih nilai 6 per 10 Aku 6 juga lah ini Aku 6 juga Rata-ratanya berarti 6 untuk Gak kikara Selamat Gak kikara Terus untuk yang samyang aku kasih nilai 7 per 10 Aku 6 6 Aku 6 setengah 6 setengah Totalnya adalah 6 setengah untuk samyang original Yeay Jadi pemenangnya untuk yang original adalah Samyang Luar deh pedes banget tuh samyang Tapi mungkin kalian yang nonton video ini Ngerasa ini cupu ya Mungkin kita tingkat toleransi terhadap pedasnya beda-beda ya Mohon dimaklumi dan no hate comment ya Buat kecinta samyang original Soalnya ya Sorry Eh gak apa sorry dia menang Oh iya Oh iya Oh iya Karena kita rata-ratanya cuma dapet 6 setengah dia Iya gak apa-apa Itu bagus kok Oke lanjut ke carbonara ya Aku 6 6 untuk Gak kikara Dari Mbak Anda Kalau aku lebih suka ini dibanding yang lorginya jadi 6 setengah deh Ini aku kasih nilai 6 setengah juga deh Jadi rata-ratanya adalah 6,333 untuk Gak kikara Hot Carbo Yeay Yang terakhir disini samyang yang carbonara Silahkan Mbak Vanda Aku 8 Sama 8 Aku juga 8 Yeay Jadi rata-ratanya adalah 8 Selamat samyang Samyang carbonara sebagai jual yang umum Di kedua kategori original dan juga carbonara Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk samyang Samyang jangan lupa endorse kita ya Buat Gak kikara ramen jangan berkecil hati Iya tetap semangat Mungkin nih kita memang yang Kurang cocok Kurang cocok aja Tapi di lidah temen-temen yang lain mungkin Rasanya itu jual Tapi kalau dilihat dari harganya menurut aku ini juga oke banget sih Soalnya dia Sangat-sangat affordable Jauh lebih murah dari samyang sih Jadi buat kalian yang cari rasio perharga biar enak biar murah Saya saran sih Gak kikara Soalnya tadi ukurannya hampir sama dengan samyang Kalau pengen makan ala-ala samyang Tapi ya yang gak semahal samyang itu bisa Jadi semuanya ini kemarin dibeli di Indomart terdekat Pasti ada Kalau gak ada Indomart sebelahnya mungkin Atau Alphamart Oke jadi ini Pastinya udah gampang banget ya buat ditemuin kalian Jadi kalian gak usah PO PO lagi dari Korea Karena samyang yang dua ini juga udah banyak di Indonesia Oke guys I guess that's all for today's video Thank you so much Mas Fredrik dan Mbak Fanda yang udah mampir ke channel aku Gimana perasaannya? Perasaannya mendadak ya Kita no briefing ya Tapi semoga kalian suka Dan semoga ini bisa menghibur Semoga bisa bermanfaat juga Jangan lupa like this video And subscribe for Fefei di bawah Karena di tiap minggunya bakal ada video baru terus Once again thank you so much for watching guys And we will see you on our next video Bye 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 Yang ini jadi lebih enak kalau makannya gak kepedesan Iya ini kesimpulan akhir Gekikara Hot Carbo World lah buat dibeli Jadi aku naikin Adnya jadi 7 Sama 7 Aku juga 7 Oke Tetep kalah ya Selamat ya Iya kayaknya kalau makan ini tuh Tadi mungkin kita penilaiannya tuh agak bias ya Karena abis nyobain yang sama yang kaya belum ada dulu Jadi mungkin kalau makan ini Jangan makan yang lain-lain dulu Minum air putih aja Worth it ya Yuk